Intro Tahun Tagerti Di aset, gua aset, ke Indonesia Kuyupan aset dunia Di aset, gua aset, ke Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Anas Nasuroh dan Eva Lindia Kebetulan pada hari ini Kita kedatangan tamu istimewa di Tasik TV Siapa lagi kalau bukan? Asep dunia Mantap Pemirsa Sekarang ini Yang namanya aset Sudah booming Sedang booming Bahkan nama aset itu sekarang bukan Istilahnya aset yang dulu Tapi sekarang aset yang dulu Tapi sekarang aset itu punya penghargaan Jadi kita akan bincang-bincang sejenak Bincang asik Bersama Asep dunia Kembali lagi bersama Asep, 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 Asep Bingung Termasuk kita kedatangan dari Paguyuban 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 Asep dunia DPD 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 Seperti partai DPD 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 Saya kalau disebut dari Aceh Mak, Kang Aruk, kaya bintang film India ya, Aruk, tapi singkatannya Aceh Teruk mana? Tanya dari mana? Dari Gashibu, jangan bilang orang Garuk nanti ini, jadi biar keren, Garuk si Sibukin Kalau Pak Guiwan Asef udah tahu Kang Aruk, dari mana? Dari Gashibu, Kang Aruk, Kang Aleska Alhamdulillah, saya diberi nama oleh orang itu, Asef Abdul Salam Cuman kemarin pas kontresi Asef-Asef yang kelima di Banu itu, saya dilani menjadi Aas Jadi Kang Aas itu, Kang Aas, Kang Asef Abdul Salam Kang Aas, Aleska Oke Bapak? Dan jabatan saya, iya, jabatan di DPD Kabupaten Keduh sebagai divisi agama Oke, Alhamdulillah Mungkin Bapak? Siap Kebetulan, kalau nama saya, waktu jaman aktivis, waktu jaman kuliah, waktu jaman sekolah itu Karena banyaknya Asef, dilandih Asef Amuh, Amuh, Amuh itu Asef Muhyiddin Karena banyak Asef, satu kelas bisa sampai lima orang Oh, betul Waktu kelihatan satu angkatan besar sekelasnya tiga orang Banyak Asef semua Jadi sayangnya Asef Muhyiddin Amuh Jabatan, Pak? Kebetulan di sini, kalau di Kabupaten Garut, Alhamdulillah, saya ketua DPD PAD Boleh Tinggal di Samarang Ini ada singkatan lagi nggak? Nanti beras ibu baru sisi Garut Udah Cepuk Akutnya ada singkatan lagi gitu Gak cukup Oke, kalau gitu Hari ini baraya Asef Baraya Asef, dulu Asef Asef Osin Asef Osin Asef Osin Asef Osin Asef Osin, nama bekernya apa? Aos Apa itu? Ini Kang Aosin Kang Aosin Kang Aosin Kang Aosin Kang Asef Osin Selainnya kalau dipanggil semua Asef, Pak, ngelak nanti Pak Asef Pada yang penting Pak Asef ini? Saya kebetulan kalau nama asli itu Asek Kamaludin, tapi pas kemarin diberi jabatan sebagai ketua DPC, segaligus menjabat dua kecamatan, Leles dan Kadungora, maka diberi gelar Areska, Asek Leles Kadungora. Keren, keren ya. Jadi punya nama bekan masing-masing. Jadi biar nggak ketuker. Selanjutnya Pak. Kalau saya kebetulan saya itu Saudara Asef. Saudara Asef. Dari kanan atau pilih Pak? Dari kanan. Kebetulan kemarin itu dinobatkan sama Bapak Asef Iksan di Bandung. Di namanya itu Asef Areng. Kenapa jadi Asef Areng Pak? Itu belum tahu. Tapi bukan karena faktor sesuatu. Itu nanti Bapak Ketua yang... Sampai saat ini belum mendapat penjelasan. Sementara ini Asef Areng. Belum ada penelitian khusus. Belum. Bukan Asef Motor. Bukan Asef Motor. Bukan Asef Motor. Asef Motor. Kebetulan anggota dari DPC Aleska. Aleska. Anggota Aleska juga. Oke. Pemirsa Tasik Vivi. Dimanapun Anda berada. Kita akan rehat sejenak di acara Bistik. Berbincang Asef. Berbincang Asef. Bapak Ketua itu pendidikan. Jadi tidak terlapas. Mantap. Program yang sangat bagus. Asef itu sudah mulai booming. Kemarin ada jalan santai. Sekarang ada pembangunan masjid. Itu katanya dibikinnya oleh panitianya Asef. Mungkin Pak Asef atau bagaimana Pak Asef ini? Siapanya saya menjelaskan? Ketuaannya yang menjelaskan. Pak Aleska. Alhamdulillah saya diberi amanat sama masyarakat. Kampung Kilaku. RT 2, RT 01, RW 08. Kebetulan. Mungkin desanya? Desanya desa Cisat, Kecamatan Kadungora. Kebetulan saya diamanat oleh warga di kampung. Diberi mandat sebagai ketua pelaksana pembangunan masjid. Yang Alhamdulillah mungkin sampai saat ini baru tercapai 30%. Dan untuk pembangunan ini luasnya itu 24 sampai 11 neger. Nah untuk masalah pembiayaan mungkin kita yang dari Asef-Asef itu merekrut dana yang paciwit-ciwit lah. Alhamdulillah dari warga juga ada lah. Alhamdulillah dari warga. Untuk hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid tersebut. Mudah-mudahan Asef-Asef sedunia yang menonton acara ini tergugah hatinya. Bahkan bukan Asef saja siapa yang melihat yang tergerak hatinya boleh menyumbangkan. Kemana kalau menyumbang lu? Kalau menyumbang boleh kepanitia langsung kepada ketuanya. Dan saya pun insya Allah amanah. Dan kita langsung ini berada bendaharanya juga. Ini bendahara pembangunan masjid. Mungkin kita semualah amanah gitu. Oke, mudah-mudahan Asef-Asef yang ada di Pagoyuban. Satu Asef saja 10 ribu. Kali jutaan Asef yang ada di Pagoyuban ini terbayang. Beret! Oke, pemirsa TASIK TV dimanapun Anda berada masih bersama. Asef sedunia. Oke, melanjutkan perbincangan yang tadi nih Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aleska program yang sedang dijalankan oleh Pak Aleska gitu ya. Sebagai ketua di Kadung Mora dan Leles. Yaitu pembangunan masjid gitu ya. Nah ini sekarang saya mau nanya nih ke Pak Ketua. Sebelum-sebelumnya gitu Pak, program yang sudah dilaksanakan oleh Kang Kang Asef ini tuh apa aja kalau boleh tahu ya Pak? Ya, siap. Alhamdulillah karena tadi Asef itu ada 4 pilar gitu ya. Agama, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah selama ini Allah akan banyak yang telah dilaksanakan. Terutama di visi agama dan sosial. Karena ini tidak terlepas. Ini ada kaitan kan gitu ya. Di visi agama dan kebetulan banyak masjid-masjid yang nanti isi anak datang ke Pagoyuban Asef. Kebetulan si pengurusnya itu namanya itu Asef. Oh gitu. Itu udah 3 masjid ya kayaknya. Sehingga sampai 4 masjid gitu. Alhamdulillah itu dilaksanakan ya minimal. Kita semua yang ada itu bisa membantu pengecoran. Atau bahkan teman-teman yang lain Asef yang tidak bisa itu bisa nyumbang lewat donasi. Dan kebetulan di Pagoyuban Asef Kabupaten Garut juga itu ada rekening sendiri. Jadi sumbanan donasi itu lewat rekening. Jadi ada khusus? Ada khusus. Namanya rekening juga itu DPDPA di Kabupaten Garut. Mantap. Jadi tidak sembarangan gitu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tidak. Tidak sembarangan. Tidak. Oke Pak Pemirsa kita lanjut lagi bersama Asef Sebelia. Jadi bingung Pak Pemirsa. Jadi bingungnya begini. Nama Asef ini siapa? Asef ini bingung. Pokoknya kita panggil aja. Kang Asef. Jadi jangan salah. Ini semua Kang Asef. Ada katanya Ibu Asef ya. Itu dari Jawa. Namanya Ibu siapa mau? Purwani. Asef Purwani. Itu perempuan. Jadi jangan salah. Di Pagoyuban Asef ini ada perempuan. Namanya Asef Purwani. Bukan satu ada lima. Selamat Bu Asef. Baik kita akan berbincang bersama ketua divisi agama. Kebetulan di sini hadir. Pak Asef. Bingung Pak Asef. Kang Asef. Oke silahkan Kak Asef. Siap. Oke terima kasih. Alhamdulillah. Kita bersyukur ke hadiah Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini bersama Tasik TV kita bersama berkumpul di sini. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Kita mensyukuri dari parimat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Berkaitan dengan tadi yang sudah diutarakan. Dengan adanya Pak Asef. Dunia yang mengandung empat belah tersebut agama, ekonomi, sosial dan pendidikan. Kebetulan saya diberi amanah oleh para sepuh dari DPD PAD Kepadaan Garut sebagai divisi agama. Nah berkaitan dengan apa yang direncanakan tadi oleh Bapak Aleska atau sebagai pelaksana pembangunan masjid di wilayah Leleska Dungora. Memang kita dari Pak Uyuban Asef Dunia itu sudah beberapa melakukan kegiatan bakti sosial keagamaan tersebut. Bahkan pertama kita di desa Cisaat. Yang kedua sama masih di desa Cisaat. Yang ketiga masih di desa Cisaat. Mohon maaf, kita bukan hanya memprioritaskan wilayah tersebut. Karena laporan yang masuk kami cuma wilayah tersebut. Yang baru masuk wilayah tersebut. Insya Allah kami terbuka. Insya Allah kami terbuka buat siapapun. Khususnya buat asep-asep yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Tak kalah ada untuk sarana pembangunan tempat ibadah. Baik itu masjid atau paman rosa. Insya Allah kami akan membantu dengan kemampuan kami sendiri. Oke Pak Wirsa Tosik TV. Tadi kita sudah bincang-bincang. Mengulas. Apa yang diobrolkan oleh para Pak Asef ini. Para Pak Asef. Tapi ada juga raja-raja yang lain ikut ke Asef dan diberikan gelar nama Asef. Termasuk Pak Gubernur kita juga. Itu sejak dari beliau itu. Apa? Semenjak menjabat menjadi wali kota. Itu Banyaklah. Banyak ya berarti Asef itu tidak menutup. Kemungkinan hanya yang namanya Asef saja. Gak betul juga kan ya. Siapapun yang mau bergabung. Kalau melihat peguyupan Asef ini adalah satu peguyupan yang melakukan kegiatan yang positif gitu ya. Tidak menutup kemungkinan untuk siapapun bisa bergabung. Bukan begitu berarti ya Pak ya. Oke. Oke Pak Mirsa Tosik TV. Tadi kita sudah bincang-bincang. Mengulas. Apa yang diobrolkan oleh para Pak Asef ini. Karena Asef itu tidak memakai kasta. Mau petani mau apa sampai apa itu biasanya identik dengan panggilan Aka. Biar menghilangkan inilah. Ini skat ya. Ini karena Asef itu awalnya dari Sunda. Dan kita tidak berkeinginan bahwa dalam masuk dan bagi Ibadah Asef itu ada kasta. Jadi sekarang yang masuk ke peguyupan Asef itu tidak dipanggil Bapak. Tapi lebih ke Aka. Mudah-mudahan Kang Asef semuanya diberikan kesehatan. Amin. Lancar segala aktivitasnya. Amin. Saya Anastasia Lolo. Dan bersama saya Evalinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takati. Salam takati. Di Asef. Gua Asef. Ke Indonesia. Wuyupan Asef dunia. Di Asef. Gua Asef. Ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.